Selamat malam teman-teman. Selamat malam teman-teman. Memakai jersi Timnas Indonesia merupakan suatu kebanggaan buat bermain bola. Alhamdulillah. Aku udah pernah merasakan memakai baju Timnas di GBK. Pada saat itu pertandingan Indonesia lawan Vietnam. Posisiku tepat duduk di VIP Tribun. Nonton Timnas main. Keren sekali pertandingan malam itu. Tapi kalau ngomongin permainan yang keren. Aku mau kasih tau. Ada satu permainan keren di Indonesia. Kuda lumping. Ada yang tau kuda lumping? Yang makan kaca. Bener ya? Kenapa keren? Karena kesurupan teman-teman. Coba dia gak kesurupan. Ning-nang ning-nung. Ning-nang ning-nung. Ini yang lain udah kesurupan semua nih. Dia belum nih. Ning-nang ning-nung. Ih belum ah. Ih cuman ini ya Allah. Nah karena takut malu akhirnya dia inisiatif. Pura-pura kesurupan sendiri dia. Ning-nang ning-nung. Hmm. Dikira teman dari belakang udah siap. Dicambuk. Tad. Sakit bodoh. Aku kan bercanda ini. Lagian selain makan kaca. Yang khas dari kuda lumping itu adalah musiknya. Kayak gini nih. Oke stop. Ada yang masuk pula nanti kan. Musik yang khas itu. Jangan coba-coba diganti. Apalagi di remix gitu loh. Kayak. Ning-nang ning. Te-te-te-te-te-te-te. Put your hands up. Ning-nang ning. Ning-nang ning. Ning-nang ning. Ning-nang ning. Ini pun yang main. Hmm cuman ini. Ih. Dibuang kudanya. Dan budaya. Meminjam barang teman tidak dikembalikan sudah menjamur di Indonesia. Bener ya. Itu terjadi sama aku teman-teman. Dulu aku tinggal di asrama atlet yang isinya hampir rata laki-laki semua. Ada atlet cepak bola, silat, gulat, takraw. Banyak. Tinggal satu asrama yang isinya laki-laki semua. Kami punya satu masalah. Kehilangan celana dalam. Celana dalam hal berharga teman-teman. Ini pernah kejadian. Ini aku lagi ncuci celana dalam nih. Kuperas. Kujemur. Ini kucuci yang ini. Kuperas. Ini udah hilang ya gini. Seberharga itu. Setelah aku cari tau, ternyata yang ambil celana dalamku atlet gulat. Sebesar popon. Kalian bayangin lah celana dalamku dipanggil popon. Gak sampe, cuma sampe paha. Tiga bulan kembali celana dalamnya. Diletakin di depan kamar. Aku buka pintu. Ih siapa punya ini? Nah kan. Punya aku kan. Saking rindunya. Kucuci. Kukering kan langsung kupake. Begitu kupake. Disini celana. Gulung jadi sarung. Selain budaya yang banyak, yang berjuta-juta, Indonesia juga kaya akan aksen bahasa. Aku pernah main di salah satu tim di daerah, yang aksen bahasanya tuh beda sama orang Medan. Disana tuh kalo ngomong rade cepet. Rade cepet bener. Tuh aku pertama kali nyampe, ketemu sama kawan satu tim, dia langsung ngomong gitu. Dari mana? Hah? Apa bang? Dari mana? Astaga. Bang, bisa dilambatin? Dadaat. Gak selambat itu bang. Normal, normal. Dari mana? Oh, dari Medan bang. Sampai-sampai sini. Astaga. Aku yang. Apa sih abang bilang bang? Bang, normal bang? Sama siapa? Kesini. Oh, sendiri bang. Takut ditanya lagi pamit duluan aku. Bang. Lu enggak. Apa itu? Hah? Gantian dia. Apa? Lu enggak. Enggak sampe disitu, besoknya masih bermasalah teman-teman. Besoknya aku beli sarapan. Pagi ketemu ibu-ibu. Bu, nasi uduknya satu. Ngerada, nasi uduk udah abis. Aku langsung. Ya udah, bu. Apa aja ya, bu. Bungku. Ngerada, si uduk ya satu, bu. Bungku selama... Udah lapar kan? Sampai rumah aku buka. Lontong. Balik. Bu, kok lontong? Mereka bilang tadi. Kan jauh tidak ada-ada. Ya udah lah, bu. Kalau kayak gini. Saya puasa aja. Saya puasa-puasa. Dan orang aksen kayak gini bakalan seru kalau jadi voiceover bandara. Ting-ning-ning-ning. Panggil padang-padang penumpang. Apakah masuk? Malah pintu dua. Ini penumpangnya. Bang, yang berangkat siapa bang? Kau bang? Bukan. Ada lagi notif. Panggilnya terakhir. Pada padang-padang terakhir. Yang ke Jakarta, ke Padang. Yang Padang, ke Makassar. Semua salah. Selamat malam, saya Okirenga. Okirenga. Oke. Bang, apa ini dibilangnya coba? Coba kalau mau jelas. Bisa gue jelasin, bisa gue pelan-pelan. Katanya kemarin pas di kafe lo ngegodain cewek lagi. Gitu. Tolong bantuin. Ada pacar. Ada pacar lo. Ada pacar lo. Katanya ceweknya juga datang. Yang mana sih? Gitu nih. Jadi ketahuan lagi kan. Nggak, nggak, nggak bercanda ini. Kebutuhan produksi ini. Emang, bang, 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 bang. Gitu. Okirenga, tepuk tangan untuk Okirenga. Dari yang sudah perform terlihat sekali bahwasannya pengalaman Okie sebagai atlet ini sangat ngebantu dia di kompetisi ini. Karena terlihat mental kompetisinya tuh kuat banget gitu. Dia masuk ke panggung tatapan matanya, tadi act out seperti halnya pemain bola masuk ke lapangan. Seperti halnya lo mau bertanding gitu. Dan itu kepake banget buat lo. Terbukti dengan lo mulus dari awal sampai akhir. Delivery lancar, penampilan menurut gue act outnya juga nggak setengah-setengah gitu. Total, dan lo main theater of mind gitu. Dan nyampe apa yang lo gambarin tuh nyampe ke penonton gitu. Dan lo sabar banget, sabar banget. Sabar menuju punchline, nggak buru-buru. Dan lo udah tahu mana titik punchline yang bisa bikin penonton ketawa. Jadi lo sabar gitu, kelihatan banget. Lo sabar sama performance lo gitu. Itu aja. Pak De Indro silahkan. Ya aku cuma mau bilang konsistensi lo kuat banget. Dan ada satu hal yang aku suka. Adalah ketika lo nggambarin tema Indonesia ini pada kehidupan yang sehari-hari banget. Itu satu. Terus kedua, nggak tau, mungkin karena kau anak Medan ya. Jadi biasa lugas kau bicaranya gitu ya. Jadi deliverinya tuh nyampe banget. Terus act out, kita nggak usah ngomong ya. Karena kamu dari awal sudah menunjukkan bahwa kau selalu mengkaitkan semua bit-bit kau itu dengan act out. Keren banget. Makasih Pak De. Panji silahkan. Jadi kan stand up itu kan hanya pakai dua kaki. Delivery sama materi. Kalau salah satunya lemah, tersyok-syok. Nah menurut gue itu yang kelihatan tadi. Untungnya salah satu kakinya kuat banget delivery. Karena kalau dilihat materi tipis-tipis banget loh. So openingnya tipis, pura-pura kesurupan tuh tipis. Terus kuda lumping clubbing juga tipis. Dan semua materinya kalau ditelaal lebih dalam lagi, sangat besar faktor delivery-nya di situ. Jamannya Radit masih ngejuri dia selalu bilang kalau gue tutup mata nggak ada lucunya tuh. Kurang lebihnya. Itu untuk menggambarkan materinya tipis. Nah itu tadi juga kayak gitu. Untungnya delivery lu, act out lu terbaik sih. Bahkan celutukan lu. Ini dari tadi gue catat celutukan lu lebih lucu daripada beatnya. Kayak ntar ada yang masuk pula gitu. Ketika ada musik, sudah gitu yang digulung jadi sarung, celan dalam gitu. Justru celutukannya itu yang lebih lucu daripada beatnya. Terus sudah gitu delivery yang bagus. Saya rajin nolong. Cara lu ngomong lu, act out lu. Tapi nah ini yang mau gue highlight ya. Mone up nih. Maksud gue, masa empat besar materi tipis. Sebenarnya dari tadi sih mengecewakan ya. Yang pertama ngeblank karena penonton pecah. Itu kan kesalahan amatir banget gitu. Nggak empat besar banget lah. Masa ngeblank karena penonton pecah gitu. Terus yang satu lagi takut pakai materi, takut pakai media karena takut ngeblank. Itu kan ketakutan yang nggak empat besar banget gitu. Ketemu komika materinya tipis. Ya kan itu nggak empat besar banget. Jadi sayang menurut gue. Gue udah empat besar pokoknya makin pecah tapi malah makin dipertanyakan kualitasnya. Siapapun yang lolos moga-moga bisa jadi lebih baik. Iya bener. Makanya indikasinya nggak ada kompor gas dari tadi. Emang ada kurang gitu. Jadi sayang aja. Tapi kalau misalkan, kalaupun lu selamat, ya lu selamat karena delivery lu tadi. Ya thank you. Terima kasih. Halo, aku Kira Engga, pemain bola dari Medan. Jangan lupa like dan subscribe channel Youtube Kompas TV. Dan jangan lupa saksikan Suci 8 setiap Sabtu jam 7 malam. Hanya di Kompas TV. Prit, prit, prit. Terima kasih.